Assalamualaikum para pecinta sinetron dari jendela SMP, langsung saja kita lanjut pada alur cerita selanjutnya. Joko yang mengejar Wulan, lalu dia bicara sama Wulan, Joko bilang kenapa Wulan sekarang malah pergi. Joko lalu cerita padahal saat dia sadar dari koma, orang yang pertama dia cari adalah Wulan. Joko bilang betapa kangennya dia sama Wulan, dalam hati Wulan bilang kalau sebenarnya dia juga tidak mau pergi, namun dia sudah janji sama Bu Inah. Rony nampak sedih, karena gagal masuk rengking 3 di kelas, Rony takut kalau kehilangan Santi, karena dilarang oleh Mama Ira. Rony mengatakan ke Santi, kalau apapun yang terjadi, perasaan Santi tidak akan berubah, Santi bilang dia tidak akan berubah ke Rony, lalu mereka berjanji akan bersama terus. Di sisi lain, ada Lily, dia kesal melihat Rony dan Santi masih dekat. Indro menemui Wulan, dia bahkan bilang kalau akan memaafkan Wulan dan Om Lukman, namun Wulan harus balik sekolah di Nusa Bangsa lagi, tiba-tiba Bu Inah datang, dia memarahi Indro. Wulan bilang ke Bu Inah, kalau marah, marahi dirinya saja, di sisi lain, ada Joko, dia melihat ibunya dan ada Wulan juga, namun dia bingung melihat ibunya marah-marah. Cukup sekian dan tunggu kisah selanjutnya.